Mungkin ada benarnya pernyataan pengamat politik Adi Prayitno bahwa kubu 01 dan 03 melakukan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi hanya untuk memuaskan kekecewaan mereka dan pendukung mereka atas kekalahan di Pilpres. Adi Prayitno menyebutnya panggung kekecewaan terhadap Jokowi yang dituduh sebagai salah satu faktor penyebab kekalahan. Mestinya kubu 1 dan 3 ini tunjukkan bahwa mereka itu punya cara menghitung yang lain, punya cara mengkalkulasi yang lain bahwa nomor 1 misalnya lebih unggul dari nomor 2, nomor 3 itu lebih unggul dari nomor 1. Kan itu yang mestinya harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam persidangan yang bisa kita saksikan. Tapi sayangnya itu tidak ada. Yang terjadi itu justru adalah bagaimana mencoba untuk menguliti anatomi struktur yang dinilai selama ini terindikasi melakukan kecorangan-kecorangan. Apa? Termasuk soal kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Tentang pansos mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan. Yang saya kira, sorry to say, harus saya katakan, Mahkamah Konstitusi itu tidak punya kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengungkap itu semua. Jadi saya kira memang 1 dan 3 ini sudah paham dari awal bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya terbatas dan tidak mampu akan mengungkap itu semua. Tapi kenapa kemudian yang diungkap itu adalah pecorongan yang mengarah kepada Pak Jokowi? Karena mereka ini menganggap bahwa Pak Jokowi ini punya andil besar mengintervensi semua proses politik yang terjadi di 2024. Maka yang disasar itu adalah Presiden. Itulah yang menurut saya, ini panggung kekecewaan sebenarnya di mana kubu 1, kubu 2 dan kalah dan yang dianggap biang kero kekalahan mereka itu adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. Ternyata Nadi Peraidno seolah sejalan dengan apa yang dirasakan masyarakat. Tengok saja banyak kritikan ke kubu 01 dan 03 karena menghadirkan saksi ahli dan saksi yang tidak relevan dan tidak kompeten. Selain itu, gugatan yang mereka ajukan juga salah kamar karena lebih banyak menggugat Presiden Jokowi ketimbang menggugat sengketa Pilpres yang memang jadi ranah MK untuk menyedangkannya. Rasa kekecewaan itu kini semakin membesar. Setelah empat menteri yang diminta hadir oleh Mahkamah Konstitusi ternyata sama-sama menyatakan bahwa tidak ada politisasi bansos dalam Pilpres 2024. Jokowi juga tidak melakukan cawe-cawe sebagaimana dituduhkan kubu 01 dan 03. Sebelumnya, baik kubu 01 dan 03 juga mendesak agar MK memanggil Jokowi. Namun upaya ini gagal karena MK menolak menghadirkan Jokowi. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawe-nya Kepala Negara. Nah, cawe-cawe-nya Kepala Negara ini Mahkamah sebetulnya juga apanya ya kita memanggil Kepala Negara Presiden Republik Indonesia kelihatannya kan kurang elok karena Presiden sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kalau hanya sekedar Kepala Pemerintahan akan kita hadirkan di perjadangan ini. Tapi karena Presiden sebagai Kepala Negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder maka kita memanggil para pembantunya dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kesaksian empat menteri serta penolakan MK menghadirkan Jokowi membantah semua tuduhan bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSF terutama dalam penyaluran Bansos. Mungkin bagi kubu 01 dan 03 tidak penting hasil akhirnya tapi yang penting sudah menunjukkan ke pendukung mereka bahwa peran sudah dijalankan di panggung kekecewaan yang mereka gelar di MK. Prabowo Gibran Men of Our Time Panggung kekecewaan kata ini ya panggung politik karena memang ya namanya orang kecewa ya protes dan ini adalah jalan yang diambil oleh 01 dan 03 untuk protes atas situasi kekalahan yang sedang mereka rasakan begitu Selamat datang kembali di channel Yudha Media HD di segmen Buzzer RP RegPolitik kita bahas lagi nih informasi dari dunia politik dalam negeri ada apa aja stay tune ya Jadi ingat waktu tuh adeknya Kak Isang tuh pernah bilang Gibran itu tuh versi lebih upgrade-nya lah dari Pak Jokowi Kalau itu nggak bisa dibantah Bahkan menurut saya Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih offensive dan mau head to head dengan lawan-lawan politiknya Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya jangan begitu lah saya nggak begitu jangan tanya saya Gibran nggak nyerang balik nih anak Lu inget nggak lu nonton pasti Mas Hadi ketika si Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang usia 17 tahun nabrak ya dimana itu terus Gibran kasih kasih respon lu nonton nggak responnya Gibran yang dibilang ya terima kasih Mas Hasto maaf Pak Hasto Pak Hasto paling oke itu menurut lu jawaban yang apa agresif, nyindir, atau memang sehambal itu Terhana bagi saya bagi Gibran pernyataan Pas Hasto itu nggak penting nggak perlu diladenin apalagi apalagi dikait-kaitkan dengan ya supertrak gitu ya dianggap khilaf mengusung jadi wali kota di Solo tapi itulah Gibran originalitasnya jawabannya itu khas milenial di bawah umur 40 tahun ngomongnya itu tidak langsung agresif tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting nggak layak untuk ditangkapi udah itu bagi saya itu jauh lebih sadis ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar dibikin infuisi dibikin pernyataan-pernyataan panjang jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin udah gitu pernyataan Pak Hasto nggak perlu diladenin ngabisin waktu kata Gibran mungkin ya nah buat kalian siap nggak nih punya wapres yang milenial begini jadi beda nih caranya kalau dulu-dulu tuh kita sering di tahun berapa ya 2014 apa 2019 tuh kan ada salah satu politisi yang tiap kali nyindir lawan politik itu pakai puisi ya kan partly zone kalau nggak salah waktu itu ya nah ini beda nih Gibran nih banyak bercandanya ada bahas-bahas meme gitu ya pokoknya milenial banget lah anak muda gimana kan menurut kalian sudah siap belum nih punya wapres yang milenial kalau sekarang mereka bilang Gibran itu nggak asa kenapa waktu ambil nomor kok nggak ada yang protes dan saya hadir di KPU saya hadir itu semua joget-joget saya rasa ini memang terlalu mengada-ngada ya intinya kan mereka pengennya Gibran jangan ikutan tapi di awal bisa diceko ke headline- headline berita Pak Anies pernah menghampiri Mas Gibran terus ada juga kelakar dari salah satu Jubir 01 ya boleh juga kalau jadi wakilnya Pak Anies gitu kan lalu Mas Ganjar Mbak Puan juga pernah bilang kalau memang batas usia diperbolehkan ya kita bisa menjajaki kemungkinan untuk jadi wapres jadi memang semua itu tahu Gibran dimanapun bisa menang jadi memang jadi ancaman untuk lawan gitu itu logik aja di dalam politik ya ya semua ingin menang lah popularitas Pak Jokowi 85% ya kan nah otomatis tingkat keterpilihannya itu pasti lebih besar lebih besar berkat dukungan Jokowi dan kalau sekarang mereka bilang Gibran itu nggak asah kenapa waktu ambil nomor kok nggak ada yang protes dan saya hadir di KPU saya hadir itu semua joget-joget kan ada Pak Ganjar juga gini-gini kan happy semua Cak Imin langsung ada jokes yang selepet itu jadi semua gembira kenapa nggak protes dari waktu itu gitu iya ini kan jadi lucu ya karena kalah protes iya namanya kalah ya harus protes dong masa kalah legowo jangan nggak seru tapi memang benar kata Profesor Jim Lias Diki mengatakan bahwa kalau sebenarnya memang Gibran ini punya magnetnya sendiri kalau misalkan dari awal Gibran ini tidak bermasalah dengan bukan bermasalah ya terbentur dengan aturan pasti semuanya sudah mau ngajakin gitu jadi Pak Presa aja jadi Pak Presa aja gitu jadi sebenarnya 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 yang diceritakan juga nih Pak Anies juga pernah menjajaki kemudian Bupuan juga memuji bahwa ya punya kans lah punya 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 magnetnya sendiri perlu penjajakan ya sebenarnya faktor dari Gibran ini terlepas dari aturan yang sedang diperdebatkan memang punya magnet politiknya sendiri gitu kalau menurut kalian gimana seberapa bagus sih Mas Gibran untuk kemudian maju menjadi Wapres untuk kita pilih sudah dipilih ya tapi maksudnya yang sudah terpilih begitu padahal netizennya udah capek-capek ngedit eh malah dibuat PP itu membeda selera umurnya gimana lawan politiknya gak kesel coba makanya ini nih Wapres kita sekedar seru kocak anjir gak anaknya gak bapaknya pengen banget dijadiin suka salah tingkah kalau ngomong atau mungkin ini nih buzzer-buzzer dari kubu sebelah untuk nyerang misalkan Kaisang misalkan lagi Gibran itu ini milenial ya kalau misalkan dipercindain dipecandain balik kecuali kalau misalkan Pak Mahfud MD dipecandain marah beda selera humornya beda ini Gibran dibikinin meme ya kan dijadiin foto profil loh jadi terima kasih sudah bikinin foto profil saya pakai ya bisa aja bisa aja bisa aja meskipun juga di saat yang sama PDIB juga perlu dicermati lagi karena tampaknya kubu yang mana nih ada dua kubu nih nah ini ini masuk nih karena tampaknya Mbak Puan sendiri yang per hari ini ya menjadi komunikator politik terdepan dari PDIB tampaknya memiliki kapasitas dan juga ruang dialog yang cukup memadai dengan Pak Karo termasuk dengan Gibran yang per hari ini juga tidak jelas statusnya apakah dipecat atau tidak tidak ada sama sekali pemecatan dari PDIB dan tampaknya Mbak Puan pasang badan untuk itu kemudian juga Mbak Puan punya akses langsung kepada Pak Jokowi pertanyaan saya kemudian mampukah kemudian Mbak Puan meyakinkan Bumega yang per hari ini masih memiliki luka ini banteng ketaton Banteng ini sudah terluka apakah kemudian Mbak Puan bisa meyakinkan Bumega untuk kemudian menerima situasi seperti ini seperti yang kita bahas di beberapa video yang lalu memang Mbak Puan ini cukup cair lincah dan juga kalem karena kekalemannya justru kemudian bisa masuk kemana aja termasuk ada statement dari Ibu Ibu Megawati memang secara spesifik mengutus Mbak Puan sebagai aktor komunikasi ke kubu sebelah ke kubu 02 ke kubunya Prabowo seperti dari musim puasa kemarin sudah ikutan wukber kemudian lebih banyak diamnya menghindar ketika ditanya soal sekjennya yang marah-marah soal hak angket bahkan ya kan emang beda nih kalau kata Narsum disini PDIP apakah terjadi perpecahan di dalam saya gak tahu saya gak tahu oke segitu dulu video di Basr RP Rekpolitik kali ini nanti akan juga video-video selanjutnya saya Abdul salam selamat menikmati